Kasus kepemilikan villa di kawasan hutan yang ada di desa Pejem kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Bangka masih berlanjut. Awal mula kasus ini terungkap adalah saat tim pendegakan hukum Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menindaklanjuti laporan warga dan menemukan villa di lokasi hutan lindung di desa Pejem. Marwan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung mengatakan penanganan kasus tersebut masih terus bergulir. Saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Terus berlanjut oleh Gakum dari pusat, prosesnya sudah sampai ke Kejaksaan berkas-berkasnya itu. Kapan untuk disidangkan Pak? Tergantung dari Kejaksaannya, kapan mau meneruskan itu. Tapi yang jelas, dari Gakum ya, dari pusat yang menengahannya bukan dari Polhut kita, itu mereka sudah melengkapi berkas-berkasnya dan sudah menyerahkan itu ke Kejaksaan. Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung telah memasang garis larangan terhadap villa tersebut dan proses hukum masih terus berjalan. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung, Endang Kurniawan, Ainews melaporkan.